Halo semuanya, selamat datang di channel AutoDiver Citroën C3 Aircross Diperkenalkan pada ajang Gias 2023 lalu Kemudian diluncurkan beberapa waktu silam Dan kini kami sudah mendapatkan unit testnya Untuk dites jangka panjang Citroën mengklaim bahwa mobil ini Nyaman dan kenyamanannya di atas rata-rata LSUV di kelasnya Lantas, apakah klaim itu benar? Kemudian apa saja kehebatan mobil ini? Apa saja fiturnya? Bagaimana dengan tenaga mesinnya dan lain-lainnya Ikuti terus video ini Citroën mengklaim bahwa mobil ini Sangat nyaman Tiket kenyamanan di atas rata-rata Jadi, di sticker di sampingnya aja itu Convert Challenge Drive Jadi, memang saat pertama kali diluncurkan Mobil ini Pengetesannya adalah Convert Challenge Drive Untuk diputuskan kepada calon konsumen Seberapa nyaman dari mobil ini Oke, sedikit kelas balik dari Citroën Citroën itu memang sangat serius Dalam menggarap hal kenyamanan suspensi Dan bisa dikatakan Jika dibandingkan dengan beberapa merk yang asal Perancis juga Seperti misalkan Peugeot Kemudian Renault Nah, Peugeot-Renault itu Seakan-akan, kalau brand Jepang itu bisa dikatakan Sebagai Toyota dan Honda Dia lebih memirkan sales Lebih memirkan fitur atau lain-lainnya Nah, Citroën itu memang sedikit lebih advance Bisa dikatakan Citroën itu seperti Mazda-nya Perancis lah Jadi, dia lebih advance dari segi hal teknologi Kenyamanan dan juga mesin Jika dibandingkan dengan para merk-merk Perancis lainnya Dan juga kemudian sedikit membahas Memang filosofi mobil Perancis itu sedikit berbeda juga Dengan filosofi mobil Jerman Yang kalau Jerman itu Memikirkan semua tentang tenaga mesin Over-engineered di bagian mesin Kalau Perancis itu sedikit berbeda Dia memang kalau tenaga itu tidak terlalu besar Memang memikirkan hal seperti Misalkan suspensi, kenyamanan, dan lain-lainnya Jadi, agak berbeda gitu Oke, kenapa Citroën sangat fokus terhadap suspensinya? Well, jadi sejarahnya adalah Setelah Perang Dunia Kedua Itu jalanan di negara Perancis Sebagian besar itu medannya rusak Rusak parah Oleh sebab itu Citroën memikirkan bagaimana caranya Membuat mobil yang nyaman Tapi di jalanan, melewati jalan yang rusak gitu Makanya mereka menciptakan mobil yang saat ini Begitu ikonik Yaitu 2 CV Yang suspensinya itu sangat nyaman Meski dia Mesinnya itu tenaganya kecil Dia menjadi pesaing head-to-head dari Volkswagen Beetle atau VW Kodok lebih dikenal Tapi dia kenyamanannya begitu luar biasa Dengan kapasitas mesin yang hanya 600 cc Tapi pada saat itu Ekonomi Perancis belum bangkit Dan mobil itu dijual dengan harga yang sangat murah Dan mobil itu sangat laris Nah Kesuksesan suspensi tersebut Riset suspensi tersebut Dilanjutkan ke model-model selanjutnya Dan di model Citroën DS Itu adalah mobil Citroën pertama Yang menerapkan suspensi hidropenomatik Dan menjadi mobil sedan Dengan tingkat kenyamanan Paling baik di dunia saat itu Oke Suspensi hidropenomatik itu Berlanjut Dilanjutkan di setiap model-model Citroën Tapi Sejak tahun 2015 Kalau tidak salah Teknologi tersebut tidak dilanjutkan lagi Dan Mobil-mobil sekarang Mobil-mobil Citroën yang diluncurkan belakangan ini Itu menggunakan suspensi biasa Tetapi mereka tetap mengklaim bahwa Meski menggunakan Suspensi biasa Perkeong dan lain-lainnya itu Kenyamanannya Di atas tata-rata Dan Sekarang yang menjadi pertanyaan Citroën C3 Aircoast ini merupakan Citroën yang dikembangkan oleh Citroën India Bukan Perancis Dan tentunya menjadi pertanyaan terbesar adalah Apakah Mobil ini yang merupakan Turunan dari Citroën Bukan turunan langsung dari Perancis ya Citroën India Bakal senyaman Citroën Perancis Nanti kita membuktikan saat Impresi Berkendalanya Ya Untuk detail dari mobil ini Sudah saya Jelaskan semuanya di First Impression Saya akan sedikit membahas Highlight-highlight dari mobil ini Yang pertama Ada di bagian depannya Ya Bagian depannya memang Dia kental sekali dengan Nausea Perancis Dia memiliki desain yang unik Serta Atraktif Dan Desainnya ini Dia Benar-benar seperti bahasa Desain Citroën terbaru Bahkan yang Model global Seperti di bagian depannya Lampu day time running Lampu di atas Kemudian dia ada Dua buah LED Di bagian atas ini Dan juga bagian bawah ini Kemudian headlamp Ini cukup menarik Karena headlampnya Dia belum proyektor Tapi dia dilengkapi Dengan bawah lamp LED Kemudian fog lamp Juga bawah lampnya LED Kemudian grillnya Seperti ini Dan sekarang kita lihat Bagian mesinnya Panas Karena baru jalankan Mobil ini Jadi gak panas Oke Untuk mesinnya Di segmennya Mungkin ini yang pertama kali Menggunakan mesin Tiga silinder Di segmen LSUV Di Indonesia Dia menggunakan Jantung pacu 1200 cc Tiga silinder Dengan Turbo Dan tenaga Yang dihasilkan Cukup besar Yaitu 110 PS Serta torsi 205 Nm Tenaganya mungkin Tidak terlalu besar Tapi torsi ini Terbesar di Kelas LSUV Dan untuk versi Indonesia Dia hanya dihadirkan Dalam versi transmisi Otomatis 6 percepatan Dan mengalirkan Semua tenaganya Ke roda depan Dan ini ada Hal yang cukup menarik Sebenarnya Dia masuk ke dalam Kategori LSUV Yang sebenarnya Bersaing dengan Beberapa rivalnya Dari Jepang Sebagian besar Jepang Dan juga ada Satu model Korea Seperti Toyota Avanza Toyota Rush Dan juga Diat Ceterios Kemudian ada Honda BR-V Ada Hyundai Stargazer X Ada juga Mitsubishi Expander Cross Dan yang terakhir adalah Suzuki XL7 Perlu diakui Citroen Menyebutkan bahwa Mobil ini adalah SUV sejati Dan Kami harus nilai itu Benar Karena jika dibandingkan Dengan para pesaingnya Seperti misalkan XL7 Dia memiliki basis yang sama Dengan R3 Hanya dimodifikasi Dan ditinggikan Sehingga menjadi SUV Kemudian Expander Cross Juga begitu Hyundai Stargazer Juga begitu Hyundai Stargazer Malahan dia hanya Memiliki Kosmetik-kosmetik Tambahan Sehingga menjadi Sebuah SUV Ya C3R Cross ini Merupakan SUV sejati sebenarnya Nanti kita akan Buktikan bahwa Apakah dia Memiliki kemampuan Layaknya SUV sejati Oke Sekarang kita lihat Bagian dalamnya Terlebih dahulu Untuk menjalankan Untuk menjalankan Mobil ini Seperti biasa Nyalakan mesin Dan dia masih Menggunakan Anak kunci Seperti ini Belum kiles Jadi kita colokkan saja Kemudian Ketika Anda Menyalakan Surat Dabur Gede juga Ketika Anda Menyalakan Itu harus Menginjak Rem terlebih dahulu Seperti ini Kemudian Bagaimana dengan Getaran Mesin 3 cilindernya Karena memang Mesin 3 cilinder itu Terkenal lebih getar Jika dibandingkan 4 cilinder Well Ya ini Terasa cukup Bergetar memang Jika dibandingkan Dengan Race Rocky Kemudian Agi Ayala Ini Vibrasi sedikit lebih Terasa Tapi Tentu bukan tanpa alasan Mengapa Citroen Memilih mesin ini Karena figur torsi yang Sangat besar Nanti kita akan buktikan Berapa Figur Akselerasinya Bagaimana Performanya Dan Untuk Fitur Dan hal lain-lain Sudah saya jelaskan Pada saat First impression Ya Transmisi Transmisi Dia menggunakan Otomatis 6 percepatan Konvensional Jadi bukan CVT Saat ini Yang konvensional itu Tinggal Citroen C3 Aircross Dan juga Toyota Rush Dan Daitu Terios Oh Ada juga Suzuki XR7 Yang masih menggunakan Matic Konvensional Transmisi CVT Sekarang begitu Populer Nah nanti kita akan Buktikan juga Apakah dia lebih baik Dibandingkan CVT Kemudian Handbrake masih Manual seperti ini Posisi berkendara Meski dia Tidak Dilengkapi dengan Teleskopik Pengaturannya Tapi Rasanya cukup Masih cukup nyaman sih Untuk Postur tubuh Di atas 175 cm Memang Untuk kaki ini Terasa Terlalu dekat ya Jaraknya Nah Ketika Kita mundurkan Nah Jarak kita ke setir Agak Jauh gitu Itu Itu Problematikanya Mobil tidak ada Pengaturan secara Teleskopik Jadi tidak terlalu Fleksibel Kemudian Surman Caster Sudah TFT Full warna Informasi cukup lengkap Dan Semuanya sudah Dijelaskan ya Pada saat First operation Jadi Rasanya Tinggal menjalankan Mobil ini Untuk mengetahui Berbagai aspek gitu Bagaimana performa Kemudian Rasa berkendaranya Dan yang paling penting adalah Apakah dia Benar-benar Nyaman Sesuai klaimnya Let's go Tidak perlu menunggu lama Kami pun langsung Merasakan hal Yang dibanggakan Oleh Citroen Yakni Kenyamanan Suspensinya Tentu Adalah Suspensinya Nah Karena highlight Dari Citroen Mengklaim bahwa Mobil ini sangat nyaman Yaudah Ini kita jalan compact Kita melihat di pos tidur Seperti ini Bener Sangat nyaman Bantingan itu Sangat-sangat Dewasa Redaman Suspensinya itu Sangat-sangat baik Coba ya Saya gas lagi Di pos tidur Seperti ini Wow Beneran No gimmick Untuk suspensi Bener-bener No gimmick Nyamannya benar-benar Terjaga Jadi Benar juga Klaim Citroen Bahwa Mobil ini memiliki Kenyamanan yang baik Kemudian untuk Suspensinya Yang tidak lagi Menggunakan Hydro-pneumatik Ini rasanya itu Iya Di atas rata-rata lah LSUV yang ada Indonesia Oke kita Sekali lagi nih Lewati pos tidur Dengan kecepatannya Agak tinggi Coba Wow Bener Ini adalah LSUV Ternyaman Saat ini Yang ada Di Indonesia Tidak hanya Di jalanan perkotaan Kenyamanan suspensi Mobil ini Juga terasa baik Saat bergendara Di kecepatan tinggi Dan begitu juga di tol Ini rasanya Bener Jalan itu Mulus Tidak ada Isu lah Soal Kenyamanan Suspensinya Handling Wah Umumnya Mobil yang memiliki Suspensi nyaman Empuk Itu akan terasa Ada Body roll Tapi di mobil ini Itu rasanya Tidak ada Gitu loh Tidak ada Body roll Bener-bener Limbungnya itu Sangat minim Untuk sebuah LSUV Wow Kita coba Jalannya Agak berbelok Coba ya Agak kenceng Wow Wow Gila Gila Jadi bener Memang Citroen itu Tidak sembarang Klaim Suspensi nyaman Iya Bener-bener Nyaman Nyamannya dapat Handlingnya Juga bener-bener Baik Body roll Untuk seukuran LSUV Ini sangat-sangat Minim Wah Good job Citroen Jadi Tidak hanya yang Citroen buatan Perancis Tapi juga terbukti Di Turunannya Yaitu di Citroen India Kenyamanan Suspensinya Tetap Terjaga Khas Citroen Ini Sangat luar biasa Ada Ada beberapa poin Kenyamanan Yang diklaim oleh Citroen Meski Suspensinya Sesuai klaim Namun Di poin ini Sebenarnya Tidak terlalu Terasa Citroen Menyebutkan bahwa Ada beberapa Poin-poin Kenyamanan Dari mobil ini Suspensi Dan juga Salah satunya Jog Tapi Memang kalau Klaim jognya Yang empuk Rasanya Tidak terlalu Karena di Mobil ini Jognya Terasa sedikit Keras memang Untuk materialnya Jadi tidak Terlalu nyaman Bahkan Kalau dibandingkan Dengan Rifalnya Di LSUV Misalkan Di Expander Cross Kemudian Stargazer X Itu rasanya Jognya masih Lebih nyaman Lebih empuk Di mobil ini Sayangnya Hanya Jognya Yang diklaim Empuk Ternyata enggak Tapi enggak apa-apa At least Suspensinya Mampu memberikan Kenyamanan yang baik Bagi pengembuni Dan juga Penumpang Di mobil ini Tapi Soal Insulasi kabin C3 Aircross Ini Patut Diacungi jempol Soal Insulasi kabin Juga Ini terasa Baik Jadi Tidak disangka Juga memang Dan Citroen Sudah mengklaim Bahwa Kekedapan kabinnya Akan diatas Rata-rata Dan hal itu Benar Road noise pun Juga tidak terlalu Terdengar Kedalam kabin Dan Ketika berkendara Jalan raya Atau di tol Seperti ini Ada truk Atau Mobil yang menggunakan Napa Bising Atau Motor yang menggunakan Napa Tracing Itu rasanya Ya Tidak terlalu terdengar Gitu Ke bagian Kabinnya Jadi Benar Suspensi nyaman Dan juga Kekedapan kabinnya Juga Outstanding Untuk sebuah LSUV Lantas Bagaimana dengan Performanya Untuk tenaga mesin Dia 1200 cc Tiga silinder Tenaga itu 110 PS Torsinya 205 Nm Jadi Terbukti dari Angkanya Itu Torsinya yang melimpah Untuk tenaga ini Sebenarnya So-so lah Untuk di kelas LSUV Dan Torsi yang besar Tersebut Benar Dibuktikan Jadi Ketika anda Dari kecepatan Tanggung Seperti ini Atau dari stop and go Menekan pedal gas Setengah Rasanya itu Mobilnya laju Tapi kalau di gas Biasa aja Jadi memang Torsinya Tenaganya itu Puncaknya ada di RPM Bawah Tapi gak apa-apa Untuk penggunaan dalam kota Ini terasa sangat Effortless Dan untuk Akselerasinya 0-100 Km per jam Mobilnya Tuntas dalam waktu 12,51 detik Ya gak yang Outsending Outsending banget Tapi Rasanya untuk penggunaan Dalam kota ini Sangat-sangat cukup lah Untuk Figur tenaga Mesinnya Apalagi dia dilengkapi Dengan transmisi Otomatis 6 percepatan Yang Rota B ini Dia terasa lebih Effortless Dan instant Dibandingkan Transmisi CVT Yang orientasi itu Lebih halus Kemudian Bagaimana dengan Konsumsi bahan bakarnya Sebagai sebuah LSUV Yang terkenal Dengan keiritannya Konsumsi bahan bakarnya pun Ternyata Cukup baik Jadi kami Sudah mengetes Untuk rute dalam kota Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam Citroën C3 Aircross ini Berhasil Mencatatkan angka 10,2 km per liter Ya Memang Kalau dibandingkan LMPV LSUV Jepang atau Korea Memang Lebih boros Mobil ini Tapi Untuk rute tol Rasanya masih Sangat masuk akal Karena mobil ini Berhasil meraih Angka 17,1 km Per liter Ya Untuk Mesin turbo Dengan torsi yang melimpah Itu rasanya Menjadi sangat masuk akal Dengan komisi bahan bakar Yang Dicatatkannya Tersebut Akan tetapi Tentu mobil ini Tidak luput Dari beberapa Kekurangan Yang pertama adalah Tuas transmisinya Jadi dia menggunakan Model shift gate Tapi Kalau anda ingat Yang terkenal dengan shift gate Itu model Toyota Dia tuh Arahnya tuh Gini nih Ke kiri gitu loh Untuk Mengoperasikannya Sedangkan untuk Citroen ini Dia ke kanan Nah Ini biasanya digunakan Di mobil-mobil yang Basicnya adalah Setiri kiri Jadi kurang Kurang apa ya Kurang terasa ergonomis gitu Untuk Menggerakkan Tuas transmisinya Dan Tuas transmisi seperti ini Sebenarnya Juga terjadi Di mobil Kalau anda ingat ya Jika anda pernah naik Mercedes Mercedes lawas Seperti di W124 Kemudian di W463 G Kelas Kemudian di New Ice Di W211 Itu Tuas transmisinya Seperti ini Jadi Benar-benar Di setiri kiri Di convert Mobilnya ke setiri kanan Nah Tuas transmisinya Tidak dirubah gitu Kurang Kurang enak aja Gitu loh Kemudian Yang kedua Adalah Lampu LED nya Jadi Sepertinya Untuk headlamp Itu dia basicnya Adalah basic Halogen H4 Biasa gitu loh Dan untuk Versi Indonesia Dia dilengkapi Dengan Bola LED yang Maksudnya untuk terang Terang sih iya Cuman Ketika kita nyalakan Di malam hari Itu fokusnya Agak buyar gitu Untuk lampunya Jadi ini seperti LED-LED Aftermarket Yang bisa anda beli Di pasaran gitu Bukan LED yang Dari Produsen khusus gitu Untuk mobil ini Kemudian Yang ketiga Adalah Power window nya Power window nya Kita tenta kenapa Yang bagian Baris depan ini Ada di bagian sini Sedangkan Yang untuk bagian belakang Itu ada di bagian sini Ya ketika anda Mau membuka Kaca belakang Itu rasanya lebih effort Karena Mesti meroboh bagian sini Kemudian Masih membahas Power window Power window nya ini Ternyata Auto All auto gitu Nih bisa dilihat Agak lama dikit Nah All auto Belakang juga All auto Tapi All auto nya hanya untuk Ke bawah Ke atas yang enggak Itu Rasanya mirip-mirip Mobil Inter-level ya Kemudian Transmisinya Transmisinya otomatisnya Sebenarnya Speknya bagus ya 6 percepatan Tapi Agak terasa Jerky gitu Ketika berada di Kecepatan rendah Enggak terlalu berasa sih Cuman Ya kadang-kadang Ada rasanya gitu Kayak gini nih Tuh Dia agak bingung Untuk Ini masih mau pakai gigi ini Atau diturunkan gitu ya Tapi terkadang sih Itu enggak sampai yang Ketahap mengganggu Cuman Ya Kalau dibandingkan dengan Metik-metik lain Mobil-mobil lain Rasanya lebih Baik gitu Mobilnya agak jerky sedikit Kemudian yang cukup terasa Adalah Aroma-aroma Dari luar mobil itu Masuk ke dalam kabin Padahal ini Sirkulasi sudah kami tutup Tapi ya gitu Tetap terasa Misalkan ada Bus Atau truck Yang merintas depan Mobil ini Terasa bau Dari kenapa itu Masuk ke dalam kabin Semoga hal ini Hanya terjadi di Mobil tes Kami kali ini saja Dan tidak terjadi di Produksi masalahnya Mobil ini dilengkapi Dengan dua buah USB slot Type A Yang ada di bagian Baris kedua Seperti ini Untuk penumpang baris belakang Tentunya Tapi kenapa Kurang rapi Jadi seperti Konsol tengah Yang tidak didesain Ada charging portnya Terus dipasangin Jadi seperti Seperti aksesoris Tampaknya Jadi detail-detail Yang terasa Kurang rapi Kemudian ada juga Ini nih Untuk Double blowernya Dia hanya Mengembuskan angin Dari AC bagian depan Untuk diembuskan Lagi ke bagian belakang Ya kenapa pula Pake Sistem AC seperti ini Ini Rasanya lebih cocok Di mobil AC GC Di segmennya itu Sudah tidak ada lagi Menggunakan double blower Seperti ini Namun Mobil ini juga Menyimpan Beberapa Detail-detail Menarik Yang pertama adalah Kaca belakangnya Karena dia dilengkapi Dengan heater Dan juga Wiper Wow Agak jarang sebenarnya Menemukan mobil Dengan harga Di bawah 300 juta rupiah Yang menggunakan Dua fitur tersebut Paling biasanya Wiper aja Heater agak jarang Tapi ini mobil Merupakan mobil Buatan India Yang tampaknya fitur Heater itu Menjadi wajib Di negara tersebut Jadi kesannya itu Agak mahal Kemudian yang kedua Adalah Ini juga fitur Yang tampaknya Wajib untuk Pasar India Yaitu Leveling Lampu Nah leveling lampu ini Masih manual Tapi ya Enak aja gitu Jadi kita bisa mengatur Ketinggian lampu Sesuai kemauan kita Dan yang ketiga adalah Amres Ini Meski dia Tidak dilengkapi Dengan senter konsol Tapi dia dilengkapi Dengan amres seperti ini Jadi Wah Berkendaranya Rasa berkendaranya Cukup nyaman gitu Cukup Relax Ya lumayan lah Untuk mengobati Kurang Keergonomisan Berkendara Dari mobil ini Jadi Cukup relax Dan Beginilah kesimpulan kami Terhadap Pemain baru Asal Blasteran Perancis India ini Ya Sebagai kesimpulan Apakah mobil ini Layak untuk Anda miliki Ya Jika Anda Tertarik untuk memiliki Sebuah LSUV Tapi DNA nya Beneran DNA SUV Ya Dengan tingkat Kenyamanan yang Luar biasa Suspensinya yang Sangat baik Kemudian Mesin ini yang Tenaga mesinnya Effortless Dan Harga jual yang murah Anda bisa memilih Citroen C3 Aircross ini Tapi Ya jika Anda Memikirkan kelemahan-kelemahan Yang saya sebutkan tadi Ya Mungkin Anda bisa memilih Beberapa Rival-rival nya Seperti Xpander Cross SL7 Stargazer X Atau bahkan Rasterios Dan Perlu diakui Mereka-mereka itu ATPMS sudah menyediakan Layanan after sales Yang lebih banyak Dibandingkan Citroen Tapi Untuk harga Mobil ini sangat menarik Karena Saat video ini dibuat Citroen C3 Aircross ini Dijual dengan harga 289,9 juta Rupiah Dan Mereka Menyebutkan juga Bahwa Untuk konsumen 500 konsumen pertama Yang membeli mobil ini Akan mendapatkan Voucher bensin Sebesar 10 juta Itu artinya mungkin Sekitar setahun Setahun Anda tidak perlu Isi bensin Tinggal Menjalankan Mobil ini saja Dan juga sebagai informasi tambahan Citroen nantinya Akan Merakit mobil ini Di dalam negeri Di pabriknya Yaitu di Purwakarta Oke Jadi begitulah Hasil review lengkap Kami terhadap Citroen C3 Aircross Klik like Jika Anda menyukai video ini Subscribe Bila ada belum Dan jangan lupa juga Untuk isi kolom komentar Di bawah Main-main juga Ke website kami Di www.autodriver.com Dan jangan lupa juga Untuk download aplikasi kami Di Google Play Store Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa Di video-video kami selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax